bersama klinik bimbel, kali ini kita akan mengerjakan soal redox untuk metode setengah reaksi oke, di bagian kanan sudah kita tuliskan langkah-langkahnya jadi kita langsung saja yang pertama, sebelum kita menyemakan jumlah atom, kita pisahkan dulu menjadi 2, disini kita pisahkan i, min dengan i2, sesuai dengan unsur yang mengalami perubahan ya, lalu NO2min menjadi NO kemudian setelah itu kita samakan jumlah atom jangan lupa samakan jumlah atom selain O sama H, berarti disini ada unsur i i nya itu belum sama, kita perlu kalikan 2 kalau N sudah aman kemudian kita samakan O dengan cara menambah H2O, yang atas tidak perlu, yang bawah kita kekurangan O ya di bagian sini berarti kita tambah H2O lalu kita samakan H karena kondisinya adalah asam berarti kita tambah H+, di bagian kiri sebanyak 2 kemudian kemudian kita samakan muatannya di bagian atas muatannya itu adalah min 2 karena koefisiennya ada 2 dikalikan muatannya min 1 yang disini 0 berarti bagian kanan perlu kita tambahkan elektron sejumlah 2E karena elektron itu bermuatan negatif ya jadi 2 kali min 1 kan min 2 maka muatannya sudah sama sekarang kalau yang bagian bawah disini ada plus 2 disini ada min 1 kalau kita jumlahkan berarti plus 1 yang satunya yang kanan itu 0 biar sama berarti kita perlu tambahkan 1 elektron biar dikurangi 1 maka muatannya sama-sama 0 kemudian langkah terakhir kita samakan elektronnya disini ada 2 disini ada 1 biar sama ini kali 1 yang bawah dikali 2 kemudian kita tulis ulang karena dikali 1 yang atas tidak berubah ya kemudian yang bawah baru berubah oh sebentar ini ditambah 2E lalu 2E ditambah 4H plus ditambah 2NO2 min menjadi 2NO ditambah 2H2O kemudian kita bisa coret elektronnya sama sisanya tidak ada yang sama lagi ya berarti kita tulis reaksinya menjadi 4H plus tambah 2I min tambah 2NO2 min menjadi I2 2NO plus 2H2O kemudian kalian hitung unsur-unsurnya cuman bagian H sama O itu pasti yang bisa menjadi tolak ukur sudah sama atau belum I-nya kan sudah sama kemudian N-nya disini 2 disini 2 sudah sama sekarang H-nya disini 4 disini juga 4 O-nya disini 2 kali 2 berarti 4 disini 2O disini 2O berarti 4 juga maka reaksi ini sudah sama selanjutnya untuk soal nomor 2 disini kita pisahkan dulu kondisinya asam juga ya berarti disini ada CR2O72 min menjadi CR3 plus lalu CL min menjadi CL2 samakan aja dengan unsurnya jadi kalau misalkan disini ada CR yang kanannya juga ambil yang ada CR-nya yang bawah juga kemudian kita samakan unsurnya disini CR-nya 2 disini kita kali 2 disini CL-nya 2 berarti dikali 2 kemudian kita tambahkan O yang kurang kebetulan disini yang ada O-nya itu di atas totalnya ada 7 berarti ditambah 7 H2O kemudian kita samakan H-nya dengan cara ditambah H plus sesuai jumlah H-nya yaitu 14 berarti 14 H plus kemudian hitung muatannya disini muatannya ada plus 14 min 2 berarti plus 12 disini ada plus 6 biar turun berarti yang bagian kiri perlu ditambah 6 elektron jadi dikurangi 6 nanti hasilnya sama kemudian yang ini min 2 yang ini 0 berarti yang bagian kanan kita perlu tambahkan 2 elektron biar sama kemudian biar sama lagi elektronnya ini dikali 1 yang bawah dikali 3 sehingga menjadi 6 elektron ditambah 14 H plus ditambah CR 2 O 72 min menjadi 2 CR 3 plus ditambah 7 H2 O yang bagian bawah berarti 6 CL min menjadi 3 CL CL 2 kenapa 6 3 dikali 2 nah kalau sudah sama kita bisa saling coret pertama oh elektronnya belum kita tulis ya bagian sini 6 elektron kita coret elektronnya sisanya sih gak ada yang sama lagi berarti kita bisa tulis hasil akhirnya adalah 14 H plus ditambah CR 2 O 72 min tambah 6 CL min menjadi 2 CR 3 plus tambah 7 H2 O tambah 3 CL 2 sekarang kita cek hanya 14 disini hanya 14 O nya 7 disini ada 7 CL nya 6 ada 6 dan ini dia 2 kemudian selanjutnya untuk ini kondisinya sudah mulai basah masih sama seperti tadi ya kita pisahkan dulu MnO4 min menjadi MnO2 lalu ada I min menjadi I2 lalu kita samakan dulu unsurnya disini kita perlu 2 kemudian kita tambahkan atau kita samakan O dengan cara menambah H2O yang kurang sisi kanan tambah H2O lalu kita hitung jumlah H nya disini ada 4 berarti kita butuh 4 dengan cara ditambah 4 O H min karena ini suasana basah oke sebentar kita cek dulu 4 H sudah kemudian dan jangan lupa jadi setelah jadi setelah setelah seperti ini kita kan mau samakan O dengan cara tambahkan H2O sebanyak 2 karena kurangnya 2 ya lalu setelah itu kita tambahkan H plus walaupun suasananya basah kita tambahkan H plus dulu sejumlah 4 kemudian karena ini sifatnya basah kita tambahkan O H min sejumlah dengan H nya H plus yang sudah kita tambahkan disini ada 4 H plus berarti kita tambahkan 4 O H min di ruas kiri dan juga 4 O H min di ruas kanan kenapa? karena sifatnya basah kurang lebih seperti itu nah setelahnya baru kita coba hitung jumlah muatannya disini ada min 4 ada plus 4 ada min 1 berarti totalnya min 1 disini totalnya ada min 4 artinya kita perlu tambahkan 3 elektron biar jumlahnya min 4 yang bawah ada min 2 sama 0 berarti yang kanan kita perlu tambahkan 2 elektron maka biar sama kita kalikan yang atas kali 2 yang bawah kali 3 sehingga menjadi 6 elektron tambah 8 O H min menjadi 8 H plus ditambah tambah tambah kali 2 ya 2 Mn O 4 min menjadi 2 Mn O2 tambah 4 H2O tambah 8 OH min kemudian yang bawah kita kali 3 berarti 6 I min menjadi 3 I2 tambah 6 elektron setelah itu kita coret yang sama unsurnya karena cuma elektronnya berarti sudah kita masukkan kembali kita tulis ulang 8 O H min 8 H plus plus 2 Mn O 4 min tambah 6 I menjadi 2 Mn O2 tambah 4 H2O tambah 8 OH min tambah 3 I 2 kemudian jangan lupa untuk yang ini kan jumlahnya sama itu kita bisa tulis sebagai 8 H2O kita cek 8 kali 2 kan berarti hanya 16 disini ada 8 H disini ada 8 H berarti 16 O nya ada 8 sesuai ya oke jadi bisa kita ganti 2 Mn O 4 min plus 6 I min menjadi 2 Mn O 2 plus 4 H2O oke sebentar disini ternyata ada H2O jadi ini sama ini kan sama nanti sisanya adalah 4 jadi kita bisa tulis 4 H2O tambah 2 Mn O 4 min plus 6 I min menjadi 2 Mn O 2 plus 8 OH min plus 3 I 2 sekarang kita hitung hanya 8 disini hanya 8 O 4 tambah 8 12 disini 4 tambah 8 12 Mn 2 2 I 6 6 sesuai seperti ini selanjutnya untuk nomor 4 kita tulis ulang dulu ada Cl2 menjadi Cl min lalu IO 3 min menjadi IO 4 min kita samakan dulu disini perlu 2 sisanya sudah oke lalu kita tambahkan O bagian yang kurang yaitu bagian yang kiri ditambah H2O lalu kita samakan H nya dengan cara ditambah 2 H plus lalu karena ini basah tambahkan lagi 2 OH di ruas kanan dan ruas kiri kemudian hitung jumlah elektronnya disini 0 disini min 2 berarti perlu ditambah 2 elektron disini min 2 tambah min 1 berarti min 3 disini min 1 plus 2 min 2 berarti disini ada min 1 berarti perlu ditambahkan 2 elektron setelah itu karena elektronnya sudah sama berarti kita tinggal tulis ulang disini ada 2 E bisa kita coret kemudian ini kan bisa menjadi 2 H2O lalu disini ada H2O bisa kita coret maka sisanya 1 kemudian barulah kita tulis hasil akhirnya menjadi CL2 tambah IO3 min tambah 2 OH min menjadi 2 CL min tambah IO4 min tambah H2O sekarang kita hitung CLnya ada 2 CLnya ada 2 Onya ada 3 tambah 2 5 ini ada 4 tambah 1 5 Hnya ada 2 Hnya ada 2 ciri sudah sama 2 2 3 5 6 8 9 10 14